Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 17 Juli 2021 Intro Seperti biasa sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk anda Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan setidaknya 26.134 ruang isolasi Bagi para pasien covid-19 Intro Penambahan tempat isolasi itu tertuang dalam Kepgup nomor 891 tahun 2021 Tentang lokasi isolasi dan SOP penanggulangan covid-19 Dalam Kepgup tersebut tercantum ada 184 lokasi isolasi Dengan total kapasitas mencapai 26.134 tempat tidur Yang terdiri dari rumah susun, masjid, gor, sekolah, RPTRA hingga rumah dinas pejabat, lurah, dan camat Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Mengakui bahwa Pemprov DKI Jakarta memang sudah mempersiapkan penambahan tempat isolasi Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk Selanjutnya ada berita kriminal Polres Jakarta Selatan meringkus seorang wanita muda Yang diduga terlibat dalam prostitusi online Yang melibatkan gadis di bawah umur Kasat reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar mengatakan Penangkapan pelaku di sebuah apartemen di kawasan Kalibata Bermula dari laporan keluarga korban Yang menyebut gadis ABG itu kabur dari rumah sejak Juni 2021 Alhasil didapati perempuan 20 tahun berinisial ARW Berperan sebagai muncikari alias mami yang menawarkan korban kepada pria hidung belang Melalui aplikasi micet Dari hasil penyelidikan korban dijual dengan pisaran harga 500 ribu sampai dengan 1 juta rupiah Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara Pria parubaya pengendara motor tewas tertabrak kereta hingga terseret sejauh 10 meter Menurut keterangan penjaga pintu Ujang saat kereta api dari arah Tangerang menuju arah Duri sedang melintas Ia menyuruh korban untuk berhenti Namun kendati sudah diperingatkan akan ada kereta yang melintas Korban tetap nekat menerobos perlintasan kereta api yang berada di jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat Akibatnya pria yang diperkirakan berusia 60 tahun itu tewas seketika tertabrak kereta hingga terseret sejauh 10 meter Nah pemirsa itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi hari ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya Tridia Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!